Intro Oke teman-teman ya Jadi video kita kali ini Blocksuit baru aja update teman-teman ya Jadi update ke 15 setelah kita nunggu berapa lama Aduh no mungkin 3 bulan sampe 4 bulan gitu ya Akhirnya di update juga anjir Dan ya update nya menurut gue GG Gaming sih Pertama ya nih si 3 ya Tempat baru, kota baru Jadi kayak pulau baru gitu loh Bukan pulau baru sih Kayak banyak banget tempat baru tuh Ada castle Ada Ini apa gue lupa Gue lupa namanya apa Ohara atau apa gitu Terus ini ada Pulaunya Hancock Terus disana ada Zoo Kalau gak salah gila nih Tempatnya gede sih anjir Dan gue yakin nanti bakal banyak-banyak update-update lainnya Kayak di update yang kemarin ya Update yang di si kedua Itu ntar pasti banyak pulau-pulau baru juga teman-teman ya Dan kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya Kalian nonton live streaming yang tadi pagi aja sih Karena tadi pagi tuh kita udah jalan-jalan Kita udah ngeliat tempatnya apa aja teman-teman Kita udah ngebahas sedikit juga tentang update-nya apa aja Ada buah-buah iblis baru Ada Senjata-senjata baru Ada aksesoris baru Ada trading system sekarang teman-teman ya Gimana kalian bisa nge-trade buah iblis Kalian bisa nge-trade Game Pass bahkan ya Dan ada chest untuk devil fruit juga Jadi kalian bisa langsung taruh devil fruit kalian gitu kan Anjir ada si beast dong imagine Itu bukan si beast Oh itu magma ya Anjir emang magma Sekarang magma pas awaken Suaranya kayak si beast anjir Menipu mulu sumpah Jadi kalau kalian suka denger-dengar suara kayak gitu Itu bukan si beast teman-teman ya Itu magma anjir By the way untuk yang awaken ada ini Satu Buddha yang akan kita bahas sekarang ya Awakennya si Buddha sama satu lagi Awakennya magma teman-teman ya Dan ya tadi pagi Gue udah live streaming untuk Naikin Buddha Bukan naikin sih Kayak awaken Buddha gitu teman-teman Dan ini Menurut gue salah satu buah iblis Buat farming yang paling enak sih Paling enak Why? Padahal dia bukan Logia loh Padahal dia bukan Logia Tapi menurut gue paling enak Why? Pertama ya Buddha Itu dia jaraknya jauh teman-teman ya Jaraknya tuh jarak Jarak jangkauannya nyerang Itu jauh nih kalian bisa liat nih Tuh Gue bisa nyerang dari sini pak Bayangin Gue bisa nyerang dari sini Ini gue istilahnya kayak invincible tau gak guys Kayak gak bisa diserang kalian tuh Kecuali pake skill ya Kalian tuh bisa Bisa gak diserang anjir Kalo pake Kalo pake Buddha itu Enaknya satu itu ya Dan sekarang kalo kalian udah awaken Itu kan badannya jadi makin tinggi teman-teman ya Seharusnya tuh Buddha kalo misalkan gak awaken Itu kayaknya cuman seperut gini doang nih Sepertut gini kalo gak salah ya Ini pas udah awaken jadi kayak titan teman-teman ya Makanya disini ada skill namanya shift nih Dimana kalo kalian shift Itu kalian ngedamage Abis ngedamage Abis itu kalian ya berubah 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 gitu Kayak titan sih kalian liat-liat ini ya Ngedamage nih Tuh 1.700 Dan It's very hurt Tunggu status by the way gue lupa gak tau Saber-saber gue kill dulu nih Mampus tuh Eh by the way ada ini juga Electric versi 2 ya Jadi kayak electric cloud gitu Atau apa gitu namanya Tapi kalian mesti level 400 ya Masternya mesti level 400 Ini gue lagi coba untuk naikin juga Sekalian naikin level teman-teman ya Eh by the way sekarang Ngelompat Oh iya ngelompat ngedamage pak Ngelompat ngedamage Kalian bisa liat nih ya Coba nih kalian liat-liat Ini ngelompat ngedamage apa gimana Tuh oh ngedamage anjir Oke Wow Wow gila Lompatnya ngedamage Imagine gak sih Hmm tapi ada cooldown sih Ada cooldown Tapi cooldown cepet banget tuh kalian bisa liat tuh Anjir bisa dispermini anjir Imagine boom Gila enak banget anjir Boom Anjir ngedamage pak GG gaming Oke Oke Bagi selain kalian ya Tadi lompat ngedamage Terus barengkan jadi lebih gede Shift ya Kalian bisa jalan di air pak Sih Gue bisa jalan di atas air pak Gue bisa jalan di atas air Freely kayak gini ya Kayaknya cuma buda deh anjir Sama ice deh Ice aja tuh kalo kalian terpelanting Itu kalian masih kena damage Ini gak akan pernah terpelanting pak Karena kita Berdiri Literally berdiri anjir Tuh ya Kita di atas laut anjir Enak banget Tau gak sih kalian kelebihannya Kelebihan kalian tuh bisa 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 jalan di atas air tuh apa temen-temen ya Buat pvp kalian gampang banget Untuk kabur gitu kan Kalian lagi pvp sama orang nih Kalian mau kabur Kalian tinggal ke air Dia gak bisa ngejar kalian Kecuali dia pake es juga ya Nah itu Itu ya beda cerita gitu kan Terus Kalian bisa ngelawan sea beast dengan gampang Farming enak Grinding enak Anjir Kalian ngerate juga enak Kalian ngerate bayangin deh Kalian ngerate Itu kan isinya air semua ya Terus kalian masih naik kapal gitu kan Terus kalian Lompat-lompatnya aja tuh Dibatesin gitu skyjumnya Nah bayangin Kalo kalian bisa jalan di atas air Itu enaknya kayak gimana ngerate pak Budha yang udah enak buat ngerate Ditambah ada skill bisa jalan di air Lebih enak lagi anjir sekarang Apalagi sekarang lompat-lompat berdamage Anjir apaan deh Gue baru tau anjir Lompat-lompat ngedamage Tadi pas gue live streaming Kayaknya gak Gue gak tau deh Gak ada yang ngomong aja Eh ada sih Ada kalo gak salah bang Ngelompat sekarang ngedamage bang Tapi kayaknya Gue kira Lompatnya ngedamage Masa sih Ternyata bener anjir Lompat ngedamage Imagine gak sih Worth it sih By the way untuk Budha Itu kalian butuh 14.500 Ya 14.500 total fragment Untuk awakennya temen-temen ya Dan untuk Untuk ratenya sendiri Susah-susah gampang sih Sebenernya ratenya ya Yang susah tuh cuman boss terakhirnya doang sih Agak susah di boss terakhir Karena dia pertama tebel Karena kan ya Boss gitu gede gitu kan Kayak Budha Abis itu sakit banget Sumpah Sakit banget gabung Itu kalian darah dari 8.000 Itu diserang sama dia Bisa 1x skill Itu bisa 2.000 Ilang pak Sakit banget anjir Sumpah Makanya gue tadi Butuh bantuan tuh Untung aja Bisa terus ya Berhasil terus Cuman 1x dajel DC anjir Gara-gara maintenance Gak jelas emang Oke Langsung kita Eh by the way tadi gue udah jelasin ya Shift ngedamage ya Shift ngedamage Jadi setiap kali kalian berubah Deket orang gitu Atau apa Itu ngedamage temen-temen ya By the way untuk stats Nih stats Kalian gue kasih liat aja langsung tuh temen-temen Stats gue kayak gini ya 1.500 1.500 Gue block shoot 1.600 Temen-temen ya Jadi full block shoot ini Gue sekarang lagi full block shoot Walaupun sekarang level gue masih 1.540 sih Tapi ya yaudahlah ya Oke Skill pertama yaitu adalah Heavenly Impact temen-temen Kayak gini nih Boom Gigi gaming Mirip-mirip kayak yang Buda Fish gitu sih Cuman dia suaranya lebih 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 nyaring terus Damage nya kayaknya lebih sakit Dan area kayaknya lebih luas deh Walaupun gue gak bisa keliatan Damage nya berapa Hmm anjir Damage nya gue gak keliatan sih Berapa temen-temen ya Kayaknya sih sama sih 1.700 gitu Nanti ya temen-temen ya Sama kayak si shift sih Coba kita coba lagi Aduh gak keliatan sih Kalau kayak gini keliatan gak 2.000 Anjir damage nya gila Oke Damage nya 2.000 pak ya Ternyata gak 1.700 Gak kayak shift ya Damage nya ya Sakit anjir GG sih Begitu Di udara pun masih bisa dipake Tuh kalian bisa liat tuh ya Sik sini anjir Buat farming Enak banget anjir Kita kumpulin deh Kita kumpulin Apakah gampang gitu Untuk farming Kita coba oke Kita coba heavenly impact Dari atas oke Boom Anjir enak banget Langsung skill kedua Light of annihilation Temen-temen Anjir Imagine terbang mulu gue Imagine Imagine Mati gak lu Hmm Anjir Diterbangin mulu dong Hmm Oke langsung C Anjir Light of annihilation Boom Anjir gue gak tau damage nya berapa itu Tapi yang pasti sakit sih Yang pasti sakit Hmm Yang pasti sakit temen-temen ya Yang gue tau ya Karena dia udah gitu Knockback lagi anjir Enaknya buddha Semua skill buddha Knockback anjir Itu enak banget sih anjir Coba 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 Kita coba Twilight of the Gods ya Kita coba Ini ultinya kalau gak salah Iya kalau gak salah ini ultinya deh Yang paling mahal nih 5 ribu sendiri kalau gak salah nih Twilight of the Gods ya Jadi ada 5 skill Yang ini paling mahal nih Twilight of the Gods nih Kita coba oke Tunggu tunggu Kita coba ke tempat yang Buat farming Apakah dia akan Bisa kena semua Apa enggak ya Coba kita nyerang Hmm Kesini Anjir enak banget buddha pak Jaraknya jauh anjir Enaknya buddha tuh kenapa Jaraknya jauh anjir Nyerangnya Tuh Dari sini bisa nyerang tuh Kalian misal Enak banget anjir Sini kamu Ini kita coba ya Apakah dari sini kena Twilight of the Gods Aduh anjir Aduh anjir Untung gue belum skill pak Twilight of the Gods Game G-gaming Gila gak guys G-gaming gak Light of Retribution Di atas bisa gak Boom Anjir Oh gak kena ya Gak kena kalau di atas ya Oke Heavenly Impact Uh gila Enaknya tau gak apa Cooldownnya pak cepet Kalian bisa liat tuh ya Bahkan untuk Sekelas ultinya Twilight of the Gods Itu cepet Anjir cooldownnya Kalian bisa liat tuh Heavenly Impact Gue bisa pake lagi Light of Annulation Boom Gila Langsung Twilight of the Gods Bisa pake lagi Imagine gak sih Luas banget ya tuh Anjir Kalian bisa liat tuh Dang It's so cool man So cool man Ini boy blus Kece sih Coba bentar Gue apakah bisa ditahan Apa gak ya skillnya Heavenly Impact Boom Gak bisa Heavenly Impact gak bisa ditahan Kalau Light of Annihilation Light of Annihilation Bisa Kayaknya Oh gak bisa juga kali ya Oke gak bisa juga Eh kayaknya bisa deh waktu itu Coba 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 kita coba Light of Annihilation ya Itu bisa ditahan Tapi kayaknya gak nambah Damage deh Kayak cuman timing doang Mungkin tahan ya Anjir ini Ngeskill Apa NPC skillnya ngesin banget ya Light of Annihilation Tuh bisa ditahan ya Kena gak tuh kira-kira temen-temen Kita coba ya Apa kena apa gak Kayaknya enggak sih Coba ya Gak kena Oke Berarti jaraknya Sebenernya gak jauh-jauh banget sih Tapi cukup lah ya Kalau kalian PvP Itu kena sih Apalagi farming ya Itu udah pasti kena ya Cuman gue 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 yakin sih Kalian farming pake buddha Itu kalian gak bakal pake skillnya Anjir Karena bikin knockback Anjir Kalo menurut gue ya Kalo menurut gue Kalo menurut gue Karena gue pake kayak gitu sih Gue dari tadi leveling nih Pake buddha Gak pake skill anjir Cuman pukul-pukul doang Itu udah enak banget Menurut gue anjir Kalo kalian invincible anjir Gue kasih liat nih Invincible ya Jadi kalian Nah nih contoh nih Kalian udah nyerangnya kan jauh tuh ya Itu musuh kalian tuh gak bisa ngedeket tuh Liat tuh Kena knockback terus dia tuh Liat tuh Darah gue gak berkurang sama sekali pak Ini yang bikin enak buat farming anjir Ini kalo misalkan ada NPC yang Dia gak ada skillnya sama sekali Wah ini pake buddha enak banget pak Kalian kumpulin terus aja anjir Enak banget Cuman ini gak gue kumpulin Kenapa? Karena dia ada skill-skill kayak Bikin terbang tornado gak jelas gitu anjir Makanya gak gue kumpulin gitu Ribet kalo dikumpulin tuh Gue farming kayak gitu Pake buddha sih anjir Enak banget kan Si Kemal tuh Dia pake apa Pake magma Susah payah anjir Katanya farmingnya Padahal magma GG Gaming Sakit banget Cuman buat farming ya Taksis bener magma juga Mungkin karena Musuhnya terlalu sakit kali disini ya Pake buddha enak banget pak Walaupun ini kalian percaya apa enggak Ini buddha sebenernya udah di nerf ya temen-temen ya Jadi waktu itu tuh sebenernya darahnya tuh nambah Kalo kalian shift Itu dia darahnya nambah sebenernya Kalo kalian transform dulu tuh Buddha tuh nambah darahnya Jadi makin tebel gitu Sekarang enggak Tapi gue gak tau sih Apakah kita nerima damage lebih kecil apa enggak Kalo misalnya kalian tau Kalian komen aja temen-temen ya Apakah ada Pasifnya kayak gitu Gue gak tau juga sih Gak tau juga temen-temen ya Oke By the way untuk kita ke skill terakhir Yaitu tadi apa Retribution ya kalo gak salah ya Retribution dash kalo gak salah Nah ini ya sesuai namanya dash Temen-temen ya dash ke depan Jadi kayak nge-dash ke depan gitu Tapi Tapi kalo ada musuh depan kalian Itu dia Nge-damage pak Kayak nangkep musuhnya abis itu Di banting gitu Kalian bisa liatnya ya Retribution dash Tuh Boom Mental gak tuh musuhnya Anjir GG Gaming sih Enak banget ini buat Buat MVP enak banget temen-temen ya Asik GG Gaming sih Mereduk Gaming Langsung Twilight GG Sakit anjir Twilight ini anjir Heavenly Impact Boom Anjir yang sebelah sana Sampai kena tuh Gue pake Twilight tadi Anjir GG Gaming Mentah lusan lu anjir Aduh anjir Heavenly Impact Boom Gila GG Gaming sih Buddha is one of my favorite Buat iblis ya temen-temen ya Untuk farming ya Padahal dia bukan logi anjir Tapi emang paling enak kan Bisa liat sendiri ya tuh Enak banget anjir The best lah anjir Buddha Buat farming aja Apalagi buat Red ya Red kan udah ada air-air Dimana sekarang kita udah bisa jalan di air Nah itu udah enak banget sih Oke temen-temen Kayaknya itu aja untuk Buddha Karena emang cuma gitu doang sih Sekiranya cuma 5 doang Sesimple itu Tapi ya OP anjir OP Itu OP gak OP nih Buah gak jelas anjir Tapi ya ada drawbacknya temen-temen Kalau kalian pake Buddha ya Jelas banget ya Kenapa kalian ya Badan kalian gede gitu Kalau kalian PvP Kalian gampang banget dikenain musuh gitu Dia skill apa aja Kayaknya hampir pasti kena gitu Karena kan kalian gede gitu kan Kalau kalian kecil kayak begini Nah itu susah dikenain ya pak Tapi kalau kalian Begini Nah itu dikenainnya gampang Makanya ini Kalian cocoknya pake energy core nih Kalau kalian pake Apa Kalo kalian pake Buddha Kalo gak pake yang Fishman Yang bikin darah kalian jadi tebel Thank you banget temen-temen ya Oke Bentar gue coba cari orang Untuk PvP Siapa tau ada temen-temen Bentar ya Ayo 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 Let's go Ayo nih 1v1 Gue Gue ugur disitu ya Titan mancing Ayo dong Gue masih turun dulu pak Pake ake gak? Ake lah Let's go Titan moment Boom Ayo lu Ayo lu Tentu segitu mal Wah anjir Dimana dia anjir Dimana dia anjir Bisa abis Mana lu mal Keliatan Kecil banget sumpah Oh grab Aduh gak kena dong anjir Mampus kena Kena gak Tinggal Gila OP anjir Buda Luar damage ya lu ya Gak ada Kecil Buda Mana nger damage ya tuh Kena lu Kena gak tuh Aduh anjir Sakit banget Iya sakit banget Mati lu Mati lu Gak kena Gak kena Damn Aduh anjir Aduh Aduh gak enak anjir Berantemnya Pake Buda Lu kecil banget gak keliatan pak Gege Gege Enak banget anjir Ayo dulu sama gue dulu Wey 1v1 dulu Yang bener Disini cu 1v1 sini Itu ininya apa dah Masih full lah Udah 6 ribuan tadi Anjir OP banget guys Sumpah kabur Darian 6 ribuan sih Not bad Ayo lagi 1v1 ya Sesama Sesama Buda nih Sesama Buda lawan Bedul ya Tadi lawan Awaken Magma Boleh sih Sakit juga sih Lumayan sih Cuman sakit Area gede banget ke Buda ya Let's go Dul Ini kita sama Percis anjir Mampu sama-sama Anjir Aduh gak kena Anjir Oh my god Dia berubah Oh Aku juga bisa Oh tidak Gue digagalin Anjir Gue digagalin pak Imagine Imagine Aduh anjir Mampus lu Dul Gue grab lu Mampus lu Aku juga kena Imagine No Anjir Sama-sama dong Imagine Ayo sama-sama ulti Aduh Aduh Sakit pak Sakit sakit Kena lu Imagine Imagine Aduh Aduh Gue gak bisa liat Darul Berapa sih Dulu Anjir Masih banyak Darul Anjir Darul tebel banget Anjir Oh my god Sakit Oh my god Sakit Sakit Mana dulu Anjir Malah gue yang kena dong Anjir Padahal gue mau pake juga Kena Anjir Gue gak kena sih Mampus lu kena Mampus lu kena Oh my god Ulti moment Bareng-bareng Imagine Aduh Anjir Anjir Sakit Sakit bang Sakit bang Kena lu Anjir Dia ilang pak Aku juga ilang Aku juga ilang Aduh Mati gak dulu Mati gak dulu Mati gak pedul Pokoknya betul gak mati Digit lagi dulu Oh shit man Digagalin gue lanjut Imagine Digagalin Imagine Digit lagi pedul mati Kena Anjir Anjir Tebal banget Gila Tebal banget pak Digit lagi pak Gak kena 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 Mati Mati gak dulu Mati 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 Digit lagi Digit lagi Menang gue Anjir Imagine GG Enak banget semua Pake Buddha PvP pake Buddha Enak banget Tebal banget ya Kenapa Kenapa tebal banget ya Apakah ada pasifnya ya Gue gak ngerti dah Kenapa tebal banget ya Oh ada pasifnya ya Nambah defense ya Oh healnya cepet Masa sih Oh iya bener juga sih Oh iya bener juga ya Healnya cepet juga ya Kalian perhatiin tuh Lumayan cepet sih Oke oke GG Gaming sih Oke ya Itunya untuk video kita kali ini Temen-temen ya Awakening Buddha Gila worth it apa gak Worth it banget pak Gak bohong worth it banget Enak buat ini Buat PvP enak Buat raid enak Buat farming GG Gaming Buat leveling enak banget Anjir Anjir ya Kalian bisa liat tadi lah Anjir gue PvP menang aja GG Gaming Padah gue cupu loh PvP Sumpah Coba emang areanya Seluas itu Gila pake Pake Apa pake Pake Buddha tuh Areanya seluas itu Anjir tuh magma Sakit banget bangke 1 skill doang Langsung 2 ribu Hilang anjir Apaan dah Oke temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Do check kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Posts-sip Thank you tadi buat Bedul Thank you juga buat si Siapa tadi Kayak mal udah ngebantuin buat PvP Kita ketemu lagi di video selanjutnya Temen-temen Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax